Pada kesempatan sore hari ini, hari Sabtu tanggal 14 Januari tahun 2023, ini adalah acara syukuran ke Pala Desa Lawarang. Pada kesempatan sore hari ini, dihadiri juga oleh Ibu Hajah Sri Neni, selaku anggota di PRI. Bapak-Ibu sekalian, kami menyampaikan ucapan selamat datang kepada Bapak Yanto dan Ibu Hajah Sri, yang di Kecepatan Gunung Purai, khususnya, dikawal oleh beberapa anggota GPD Alur Perhitung, yang juga dikawal oleh beberapa unit di Bukota. Sama saat ini, inilah keadaan kita tadi disampaikan oleh rekan-rekan dari TNI. GPD Alur Perhitung, saya juga pernah bersama-sama, kalau tidak salah, di Gunung Purian. Bersama-sama di Gunung Purian, saya juga hadir di sana. Kecamatan Gunung Purai. Acara daerah keterbatasan, inilah juga bagian daripada Kecamatan Gunung Purai, bagian daripada Barat Kewutara, bagian daripada Kalimantan Tengah. Tidak bisa kita pungkiri. Artinya kondisi ini, harapan kami ke depannya sangat berharap bahwa ada perubahan-perubahan ke depannya, sehingga Kecamatan Gunung Purai bisa sama dengan Kecamatan-Kecamatan Rai, bahkan khususnya desa-desa di Tepat ini bisa sama dengan desa-desa yang lain. Semoga yang disampaikan perwakilan dari Kecamatan tadi, bahwa desa Lawarang adalah bagian dari Kecamatan Gunung Purai, yang terutama yaitu bagian dari Kabupaten Barat Kewutara yang belum mendapatkan penerang. Saya juga mengucapkan selamat kepada bagaimana, seorang pemimpin tidak akan bisa bekerja sendiri, tidak akan pernah ada perubahan naik-perlian datang dari sendiri. Oleh sebab itu, dukungan seluruh masyarakat desa Lawarang harapan kami bisa saling dukung. Mari kita tinggalkan, kalau pada beberapa waktu yang lalu, artinya proses-proses demokrasi pemilihan Kepala Desa, perwakilan dari Kecamatan Gunung Purai, bahwa bersama, menghasilkan tugas, saya percaya yang mampu untuk bisa Rupa Desa Lawarang, untuk terus mendokong penuh setiap kegiatan pembangunan yang ditambahkan oleh Pak Guston Selangru, Kepala Desa Terpilih di Desa Lawarang. PT ini sudah berkarya, begitu banyak kiprah, yang masyarakat hasilnya kita juga berdiri sama tinggi, duduk sama rendah dengan daerah-daerah yang lain. Mungkin ini beberapa hal yang dapat kami sampaikan, mohon maaf atas kekurangannya, atas perhatiannya, Sultan. Terima kasih. Selamat sore, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat sore dan shalom. Ini adalah kata sembutan dari Hajah Serinani, selaku yang menghormati Bapak Kades, Dewan Perwakilan Masyarakat, ini bisa dikatakan tentang. Kalau ada Bapak beberapa, Bapak Kades, Partai Gokar di Kabupaten Barita Utara, yang mewakili perempuan, dan juga ada Ibu Neti Herawati, sebagai pengurus, dan juga... Khususnya Barita Utara ini adalah menjadi tugas saya untuk menyampaikan, untuk membantu merealisasikan hal-hal yang menjadi kebutuhan masyarakat yang ada di Kabupaten Barita Utara ini. dan tidak terkecuali Desa Lawarang ini. Saya mungkin sudah dua kali ya, ditunjukkan Desa Lawarang ini, pertama kali, bahwa sepertinya memang apa ya, Desa Lawarang ini, saya ke sini ini harus malam, masuk dalam wilayah Aikahen, tetapi masih dalam kondisi gelap bulita. Nah, maka ini adalah, Kadesa Lawarang ini, hampir batal, karena mobil saya tidak bisa tembus, masuk ke Desa Lawarang, karena memelakkan jembatan, itu mungkin karena mobilnya terlalu lembar, tidak bisa melewati jembatan, terutama di Desa Lawarang. Kita putar kembali, terutama kepada Komisaris PT HMI, yang sudah begitu banyak perhatian, dan bantuan yang diberikan kepada seluruh warga masyarakat, khususnya di Kabupaten Barita Utara. Karena beliau sangat peduli sekali, dengan warga masyarakat yang ada di Kabupaten Barita Utara, tidak hanya di Desa Lawarang ini, tapi juga di desa-desa se-Kabupaten Barita Utara. Dan perusahaan seperti inilah yang kita inginkan, yang mempunyai kepedulian terhadap warga masyarakat. Tidak hanya menguruk untungan, tidak hanya mengambil sumber daya yang ada di Kabupaten Barita Utara, tetapi juga ada perhatian, tidak ada kepedulian terhadap warga masyarakat. Saya menampaikan ucapan terima kasih, yang sebesar-besarnya khususnya untuk uluran tangan dari perusahaan tersebut. PT HMI, bahwa investasi yang betul-betul membantu masyarakat. Semoga ini menjadi contoh bagi perusahaan-perusahaan yang berinvestasi di Kabupaten Barita Utara, khususnya untuk bisa mengikuti perusahaan lain. Kiprah yang dilakukan oleh PT HMI. Bapak-Ibu sekalian yang saya hormati, sekali lagi saya mengucapkan terima kasih kepada PT HMI, yang juga menggandeng kami, DPR sebagai anggota DPR Provinsi, dan juga Ketua DPD Partai Gokar Kabupaten Barita Utara, yang telah menggandeng kami untuk bisa bersinergi, memberikan perhatian kepada warga masyarakat yang ada di Kabupaten Barita Utara. Dan juga mungkin di sini saya bisa menyampaikan, walaupun ini belum waktunya kampanye, tapi saya sudah ingin membuka, bahwa salah satu Sri Kandi kita, yang ada di wilayah khususnya Dapil 2, Kalimantan Tengah, yang salah satunya adalah Ibu Novi, dan juga dia adalah istri dari Pak Prianto Samsuri, yang nantinya ingin mencoba mengabdikan diri kepada Kabupaten Barita Utara, mencalokkan diri sebagai calon anggota legislatif Kabupaten Barita Utara, khususnya di Dapil 2. Saya ketemu dengan beberapa warga, khususnya Kepala Desa Lawarang pada malam itu. Dan ini kali kedua saya berkunjung ke Desa Lawarang ini, dan ini sudah, undangan ini sudah disampaikan oleh Kepala Desa, sejak, kalau tidak salah itu 2 minggu yang lalu, dan saya menyampaikan, saya mengupayakan, untuk bisa hadir di Desa Lawarang ini, untuk memenuhi undangan Pak Kades. Karena Pak Kades, kalau sudah memastikan saya untuk bisa datang, saya berupaya semaksimal mungkin, walau dalam kondisi apapun, saya akan datang. Tapi kalau saya menyatakan, saya tidak bisa datang, yang menjadi luar biasa, Kepala Desa Lawarang yang paling ujung ini, bisa mengundang, tidak bisa menjadikan, insya Allah nanti saya datang, tapi ternyata, saya sudah tahu bahwa saya tidak bisa datang. Provinsi Kalian Tentang Tengah. Kalau memang saya bisa datang, saya datang, dan saya menyatakan bahwa Desa Lawarang ini, termasuk adalah bagian dari Desa yang tinggal. Akan terlihat dampaknya, mungkin sekitar 10 tahun yang akan datang, karena dalam masa sekarang ini, adalah hanya tahap, mulai tahap pembangunan. Dan mungkin nanti, Desa Lawarang ini seperti, kalau di Jakarta sekarang, DKI itu Jabodetabek. Jabodetabeknya, DKI. Jabodetabeknya, Ibu Kota Negara. Insya Allah, pasti itu. Dan itu sudah pasti. 10 atau 20 tahun yang akan datang. Semoga kami, kita masih panjang umur, untuk bisa menikmati, kemajuan daripada, Desa Lawarang ini. Dan saya juga, adalah ketua DPD Partai Golkar, Kabupaten Barita Utara. Dan dalam hal kali ini, saya berkunjung ke sini, tidak hanya sendiri, tapi juga didampingi oleh beberapa pengurus, dari DPD Partai Golkar, Kabupaten Barita Utara, yaitu, Bapak Sahrin, mungkin bisa berkenan berdiri, biar tidak dikenal oleh warga, Bapak Sya Allah, dan Bapak Gusti, Nama Dijaya, bagai salah satu, kemampuan pimpinan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini adalah kata sebutan dari Pak Jantra, di selaku perwakilan dari, di Adi Kabupaten Barita Utara. Saya, dan, di sini, juga ada, ya, alur berita, yang dipimpin oleh Sun, bersertakannya, juga berserta, hadir di tengah-tengah kita, ya, turut serta, pada perintipnya, yang mendoakan, Kades, yang baru saja terpilih kemarin. Dan, mungkin, itu yang dapat kami sampaikan. Saya, Pak Rami, doa belakangan, dan menerima. Itu. Jadi, saya, malam saya, dan istri akan, baru juga, ke sini, malam ini, yang saya, tidak tahu, dan asalnya, itu. Sekian, terima kasih. Yang sangat berharga, tidak diduga-duga, itulah rezeki. Jadi, biar membawa rezeki, membawa berkah, mudah-mudahan, ini dapat diterima kepada, kita semua, karena, tadi, ya, aku menurut sedikit, sebelum itu, kita, memberi kesempatan, kepada, sekaligus, Bapak Kades, Lewarang, Bapak Kades, ke Ibu Kades, di nomor si satu, mungkin, dari nomor si dua, untuk menyampaikan, kata sambutan, atas, yang diserahkan, beliau ini. Jadi, yang pertama, kami, persilahkan, kepada Bapak Kades, Desa Lewarang, itu, yang tempat kami, sediakan. Terima, walaupun, dengan beberapa, orang, karena, yang, yang, tua, atau yang, lansia, mungkin, tidak bisa hadir, mungkin, dia, matanya, atau, ya, sedikit, tidak melihat, mata buta, dan juga, yang, pada saat ini juga, mungkin, ada sebagian yang hadir, nanti, kita serahkan, nama-nama, mereka yang berhak, untuk menerima, bantuan, dari, PT HMI, dan juga, PINON Besi 1, ucapan, terima kasih, untuk, bantuan, yang telah disalurkan, dari PT HMI, sebelumnya, untuk, PINON Besi 1, ada tiga kali paham, untuk bantuan, dari PT HMI, nah, di sini juga, untuk masyarakat saya, ada yang bertanya-tanya, dari manakah, bantuan ini, kok tiba-tiba, ada bantuan, saya bilang, ini, bantuan, dari, Pak, Prianto, Pak Prianto Samsuri, selaku, pimpinan PT HMI, untuk, masyarakat, masyarakat, desa kita, LINON Besi 1, ini langsung dari, ada pun beberapa, masyarakat saya, sebelumnya bertanya-tanya, katanya, mana orang yang memberi bantuan, saya bilang, mungkin suatu saat nanti, ada dia datang langsung, untuk tetap muka langsung, dengan kita di sini, jadi, saya bilang, sabar saja, mungkin, hanya itu yang dapat saya sampaikan, untuk, dari Desa LINON Besi 1, ucapan terima kasih banyak, Pak, untuk bantuannya, jadi, saya kembalikan ke pembawa acara, sekian dan terima kasih. sebagai bentuk penukungan, daripada acara ini, DITI Haring Merusali Indonesia, juga, menyalurkan bantuan, untuk para, Lansia, para masyarakat, Desa Mawarang, dan juga, Mereka Sai Malaysia, menarik. ya tidak ada di sini, saya tidak ada di sini, jadi mereka dan siapa datang. ada di sini, saya tidak para mewati, ya tidak manual, sayayeahan, Sampai jumpa di video selanjutnya.